Seorang pria ditangkap lantaran menjadi anggota TNI Gadungan. Aksinya tergolong nekat karena ia menyamar jadi anggota TNI berpangkat leda saat berladi upacara hut TNI di kawasan Monas, Jakarta. Pendeta leda, Jeffrey Gakoro, Serjana Teologi, dengan NRP 220601, saya dari Kudiladar. Inilah aksi Jeffrey Gakoro, warga Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, saat menjadi anggota TNI Gadungan. Tak lama berselang, pria berusia 23 tahun itu ditangkap anggota POM Angkatan Laut. Ulahnya tergolong nekat karena menyamar menjadi anggota TNI berpangkat leda saat mengikuti geladi upacara hut ke 79 TNI di Tugumonas, Jakarta. Ulah pelaku itu pun memancing kecurigaan petugas. Ia kemudian dibawa ke mako polisi militer Angkatan Laut Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menjalani pemeriksaan. Sejumlah barang bukti berupa seragam, papanama, serta atribut pangkat turut diamankan petugas. Pelaku diduga menyamar jadi anggota TNI untuk menipu masyarakat. Mundusnya dengan meyakinkan korbannya menjadi anggota TNI Angkatan Laut dengan bayaran tertentu. Pelaku juga tergolong lihai karena selalu berpindah tempat dan mengganti nomor ponsel agar tak tertangkap. Membeli atribut TNI Angkatan Laut di Pasar Turi Surabaya yang bersangkutan melakukan penipuan terhadap warga di NTT ini yang berniat ingin mendaftarkan sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Kini pelaku telah diserahkan ke Polsek Alak untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Jeffrey Suni melaporkan dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.